Pembangunan Bali melalui inovasi dan kreativitas dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki masing-masing desa dat semakin masif dilakukan. Sesuai dengan visi Nangun Satkerti Lokabali, program-program yang direncanakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemandirian secara ekonomi berbasis kearifan lokal daerah. Seperti yang dicanangkan oleh Desa Dat Gelagalinga, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Desa Dat Gelagalinga merupakan desa dat pemekaran sejak tahun 1975 dari Desa Induk, Desa Kintamani. Desa dengan 856 jiwa dan 235 kakak tersebut, mengunggulkan tiga pilar utama untuk pengembangan potensi dan pembangunan desa yang terbagi atas pilar sosial, ekonomi dan lingkungan, berkonsep kantri hitakarana yakni parahyangan, pewongan dan pelemahan. Secara geografis, Desa Dat Gelagalinga pada sisi utara berbatasan dengan hutan. Sisi timur berbatasan dengan desa Belancan, pada sisi selatan berbatasan dengan desa Adat Bukit, dan sisi barat berbatasan dengan desa Serai. Mayoritas mata pencarian masyarakatnya sebagai petani dan peternak. Bendese Desa Dat Gelagalinga Iwayan Sumadi menjelaskan, sebagai misi pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bali sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana, Saat ini pihaknya merujuk pada tiga pilar utama program Desa Dat, yakni pengembangan bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Pentingnya bidang sosial mendapat perhatian penuh dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya sayang tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jadi diri yang kokoh, dikembangkan berdasar nilai-nilai karifan lokal Kramo Bali. Hal ini dibuktikan dengan memberikan bantuan dana serta pelatihan skill kepada generasi muda desa untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya sayang tinggi, serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang didukung dengan keberadaan LPD. Terkait dengan pilar sosial yang kami sedang lakukan, ini adalah bagaimana kami bisa dari desa adat memfasilitasi kepada warga kami untuk bisa membantu mendapatkan peluang kerja. Nah contoh real yang sudah kami lakukan dari 3 tahun terakhir, anak-anak muda kami bisa kami fasilitasi untuk bisa bekerja ke luar negeri. Nah seperti ada yang ke kapal, ada yang ke darat, yaitu di Jepang. Nah itu tentunya kami dengan cara melihat potensi ekonomi dari warga kami seperti apa. Nah itu sudah kami lakukan, membantu dari sisi pembiayaan. Nah tentunya kami mempunyai LPD di sini yang bergerak di sektor moneter, nah itu yang kami gerakkan untuk membantu warganya bisa membantu dari sisi pembiayaan. Dalam upaya penguatan bidang ekonomi desa, Desa Adat Gelagalingga saat ini sedang dalam proses pengembangan destinasi wisata hutan pinus Gelagalingga Lestari. Kawasan hutan dengan luas 51 hektare merupakan hutan kemitraan. Sebagai kerama penyanding hutan, selain mengemban tugas untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hutan, pihaknya juga berinovasi serta berupaya memanfaatkan potensi keindahan alam dalam bidang jasa. Konsep yang ditawarkan adalah pengembangan destinasi hutan pinus berbasis karifat lokal ke dalam tiga mandala. Mandala utama dikhususkan untuk pariwisata religis seperti kegiatan yoga, sedangkan madia mandala diperuntukkan sebagai tempat atraksi kegiatan pengunjung sesuai kebutuhan, dan ketiga nista mandala dengan membangun taman edukasi yakni Taman Bumi Banten sebagai tempat melestarikan tanaman untuk kepentingan sarana dan upakara Hindu dengan luas 2 hektare. Program destinasi wisata hutan pinus sebagai upaya mendongkrak ekonomi desa dan gelagalingga juga didukung dengan membangun kerjasama pihak ketiga dalam hal pendampingan dan pemasaran, penataan fisik obyek wisata agar pencapaian akhir sesuai dengan visi pemerintah yakni Nangun Satkerti Loka Bali, khususnya bagian luana kerti untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi diharapkan bisa mengantarkan desa adat gelagalingga mandiri secara ekonomi. Kami desa adat gelagalingga memanfaatkan kesempatan ini kami selagi orang penyaring hutan ketemu potensi, menemukan potensi baru di dalam hutan selain daripada kami menggunakan atau mendapatkan manfaat dari apa yang ada di dalam kawasan hutan tentunya hasil hutan bukan kayu. Kami tadinya selagi warga masyarakat petani peternak mendapatkan manfaat rumputan di hutan ini. Lupa kantung. Nah, kemudian berikutnya kami mendapatkan potensi baru. Kami mengembangkan hutan ini sebagai jasa lingkungan. Nah, ini jasling ini kami kembangkan sebagai obyek wisata yang sekarang obyek wisata hutan finus. Namanya obyek wisata hutan finus gelagalingga dan lestari. Nah, ada pun dalam proses pengembangan atau perjalanan destinasi pariwisata hutan finus ini, kami mencari pendamping untuk bagaimana nanti destinasi pariwisata ini bisa berkembang sesuai dengan apa yang menjadi visi-visinya pemerintah dalam hal nangun sat kirtih. Lalu ke Bali tentunya di bidang lingkungan, nah ini kebetulan ada hutannya di sini yaitu warna kirtihnya biar bisa nanti hutannya lestari masyarakatnya sejahtera. Sedangkan pendapatan desa adat gelagalingga sendiri berasal dari urunan kerame serta bantuan dari pemerintah Provinsi Bali melalui APBD semesta berencana dan labe LPD desa setempat. Nah, ini pemasukan ring desa adat gelagalingga. Selanjutnya, sebagai bantuan, bentuk kepadulian terhadap kelestarian dan keberlangsungan alam di wawidangan desa adat gelagalingga diimplementasikan ke dalam pilar utama ketiga, yakni lingkungan. Tentu saja bidang ekonomi dan lingkungan sangat berkaitan dan saling mendukung. Ekonomi terbangun jika lingkungan sudah terjaga dan tertata dengan baik, serta lingkungan yang sehat bisa diwujudkan jika ekonomi telah dikelola dengan benar. Pada pilar lingkungan ini, pihak desa adat telah melakukan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan dengan menjaga keberadaan hutan pinus di wilayahnya, baik itu dengan berbagai langkah preventif maupun dalam bentuk aturan atau perarem desa adat. Bentuk kegiatan tersebut diawali serta diinisiasi oleh pihak ketiga yang bergerak di bidang lingkungan dan mendapat sambutan dari pihak desa adat. Kemudian sejak tahun 2021, desa adat Glega Lingga sudah membentuk program desa Rama Air Hujan. Dalam pelaksanaannya mendapat antusias dari masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan ternak dan perkabunan. Yang mana desa Rama Air Hujan itu kami lakukan, tujuan utamanya adalah ketika musim hujan. Bagaimana air hujan itu biar kita bisa maksimalkan masuk ke dalam tanah. Dengan cara yang sangat sederhana sekali yang kita lakukan yaitu kita membuat lubang-lubang di kebun agar bisa menampung air hujan itu bisa masuk ke dalam tanah. Nah yang kedua, kita melakukan penanaman. Penanaman hutan yaitu konservasi lingkungan, yaitu penanaman di hutan dan penanaman di kebun juga itu untuk memaksimalkan juga resapan air hujannya biar bisa masuk ke dalam tanah. Nah yang ketiga, kami ada istilahnya di sini panen air hujan. Panen air hujan itu dengan tujuan bagaimana kami di sini selaku penyelenggutan, pemeliharaan hutan tetapi tidak mempunyai sumber mata air. Nah bagaimana kami untuk bisa hidup dengan air ini, karena kami tidak bisa hidup tanpa air sehingga air hujan ini kami panen. Tiga program utama pembangunan desa dat gelagalinggah dimulai dengan memperhatikan bidang sosial kerame, ekonomi serta lingkungan, bersinergitas dengan seluruh komponen yang ada, merupakan bentuk persatuan, kerjasama dan gotong royong kerame untuk mewujudkan desa dat gelagalinggah mandiri secara ekonomi. Misi tersebut tentu telah sesuai dengan visi Namun Satkerti Loka Bali menuju Bali Era Baru, dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama, yakni alam, kerame dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai trihita karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti. Harapan kami selaku warga masyarakat desa dat gelagalinggah terhadap pemerintah ke depannya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas programnya Bapak Gubernur sudah memberikan dana APBD semesta berencana ke masing-masing desa dat yang ada di seluruh Bali, dan berikutnya biar bisa ditingkatkan, dimaksimalkan, terkait juga dengan pendanaan untuk gerakan pemerintahan desa dat ini biar lebih maksimal lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!